KOMISI 2 DPR RI menilai keberadaan lembaga KASN tidak memiliki urgensi yang kuat. Oleh karena itu, Komisi 2 mengusulkan agar pengelolaan ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Ditemui pada kunjungan spesifik ke Untirta, Banten, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsu Rizal menjelaskan, dalam draft usulan rancangan Undang-Undang ASN yang baru, tugas dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sudah dilebur ke Kementerian Pan-RB. Apakah mungkin KASN itu betul-betul bisa mewujudkan soal profesionalisme itu, soal merit system, kompetensi, soal kinerja. Sementara mereka itu aparatnya sangat terbatas dan keberadaannya hanya di Jakarta. Penilaian-penilaian yang akan mereka berikan itu kepada seluruh ASN yang ada di tanah air. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara lebih efektif jika dijalankan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara demi penyederhanaan birokrasi. Ahmad Doli juga mengungkapkan, kewenangan KASN saat ini tidak maksimal sebab hanya memberikan rekomendasi tanpa bisa memberi keputusan yang berkaitan dengan ASN. Terutama kepala-kepala daerah itu yang merasa bahwa keberadaan KASN ini akan menambah birokrasi baru gitu ya. Tetapi juga banyak juga kalangan yang mengatakan bahwa KASN ini adalah simbol dari reformasi birokrasi sebetulnya. Nah memang posisi dalam undang-undang yang eksisting sekarang itu posisinya masih abu-abu.